Selamat pagi, salam planter Indonesia. Saya Handri Saputertamu Bolon, alumni Universitas Darmagung Medan, asal saya dari Dubu Pakam, Sumatera Utara. Baik, di sini saya adalah siswa JTA Agronomi BATS 18. Saya ingin berbagi pengalaman mengenai proses panen sampai penyusunan TBS ke TPH yang baik dan benar. Sebelum kita melakukan proses video, bagaimana cara proses panen sampai penyusunan TBS ke TPH. Alangkah baiknya kita harus mempersiapkan alat pelindung diri atau APD seperti helm, sepatu bud, sarung tangan, alat-alat panen seperti angkong, kapak, dodos. Dodos kita berukuran 10 cm. Karena di sini umur tanaman kita berumur 8 tahun. Masih menggunakan dodos. Baik, untuk proses panen, alangkah baiknya kita mengetahui kriteria buah matang di pokok. Di sini kita mengambil buah matang itu, dia 5 berondolan di TPH. Jadi, kalau sudah 5 berondolan, kita sudah bisa memanen buah TBS tersebut. Dan untuk posisi pemanen, untuk posisi pemanen jangan sejajar dengan pelepah ataupun tandan buah yang akan dipotong. Dia harus menghadap ke kanan atau ke kiri, supaya tidak terhindar atau ketimpa dengan pelepah ataupun buah dan jangan yang dipotong. Dan setelah itu, setelah pemotongan, kita melakukan pemotongan torosnya di piringan dan kita angkat ke pasar pikul. Dan juga perondolan dikutip bersamaan dengan TBS dikumpulkan dan diangkut ke TPH dan disusun. Untuk ukuran TPH, kita disini ukurannya ke samping dia 4 meter, ke belakang 3 meter. Dan harus bersih dengan gulma, agar mempermudah pengangkutan dan pengutipan berondolan diangkut ke dalam truk. Baik, bagaimana videonya? Mari kita lihat video berikut ini. Baik, selamat pagi. Disini saya sudah bersama Pak Suendra selaku pemanen kita di kebun kelapa sawit kita. Disini sebelum kita melakukan proses panen, alangkah baiknya kita memperhatikan APD kita, alat pendidung diri seperti elem, sepatu bud, sarang tangan, kapak, dan dodos kita. Disini dodos kita menggunakan ukuran mata dodos ukuran 10 mili. 10 cm. Jadi, kita masih menggunakan dodos karena umur tanaman masih umur 7 tahun. Baik, bagaimana proses panennya? Mari kita lihat proses panen yang baik dan benar. Di sini kita panen buah matang yang sudah memeronrol minimal 5. Sudah bisa dipanen. Pelepak disusun di gawangan mati. Dan jika ada perondolan yang tinggal, kita ambil. Setelah itu, pemotongan toros dipiringkan. Dan diangkut ke angkong. Perondolan langsung dikutip. Kita di sini pengutipan masih menggunakan tangan karena supaya sampah-sampah tidak terikut. Dikumpulkan ke dalam suatu ember. Kutip sampai bersih. Tidak ada satu perondolan pun yang tinggal. Baik, setelah pengutipan, perondolan dimasukkan ke dalam karung. Karung yang sudah dikalibrasi beratnya. Baik, setelah melakukan proses panen, buah yang diangkat ke pasar pikul. Dan kemudian setelah kita panen, kita lakukan pengutipan buah yang ada di pasar pikul. Selanjutnya, ini proses pengutipan buah yang ada di pasar pikul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita lakukan penuangan TPS di TPH. dan disusun sesuai dengan ketentuan. Untuk penyusunan TPS ke belakang lima janjang, ke samping, berapa banyak yang didapat pemanen TPS-nya. Selanjutnya, selanjutnya, setelah penyusunan, pemanen melakukan penulisan nomor pemanen dan jumlah janjangan yang dia dapat. Agar mempermudah orang yang mengangkut janjangan TPS punya Pak Svenra. Selanjutnya, selanjutnya tulisan berp contexts videonya. Selanjutnya perusunan PD dan TPS-nya telah tersebut. Disini ada ukurannya 10 kg 20 kg Sampai 30 kg Dan disini ibu ini Sudah mendapatkan 25 kg Untuk ukuran TPH Ukuran TPH dia Ke belakang 3 meter Samping 4 meter Dia harus bersih Dari gulma Agar Pemuat Tidak kesulitan Untuk pengangkutan TBS Dan berondolan Baik Mungkin itu saja Terima kasih Selamat pagi Salam planter Indonesia Terima kasih Tadi kita sudah melihat bagaimana Proses panen sampai proses penyusunan TBS ke TPH Semoga adanya video ini Bagi kita para planter bisa memanfaatkan Dan juga terkhususnya para petani perkebunan kelapa sawit Semoga kita bisa tahu bagaimana proses panen sampai proses penyusunan TBS ke TPH Yang benar dan baik Terima kasih kepada pemimpin saya Pak Yudianto dan Pak Tumi Jo Dan juga jangan lupa Like, comment, dan subscribe video ini Terima kasih Salam planter Indonesia Selamat menikmati